hi guys assalamualaikum good morning welcome back to another video saya wilna ini saya punya youtube channel mama queen houseplant dimana saya buat sharing information sharing tips berkenaan planting so macam biasa hari ini hari minggu dimana saya buat sharing dan perkongsian berkenaan plant of the day so hari ini tanaman yang saya pilih is a sindapsus punya family lah sebab sindapsus ni antara salah satu itu easy plant juga untuk beginners houseplant punya collector so basically sindapsus ni kadang orang confused dia macam photos juga sebab dia punya konsep-konsep apa pertumbuhan tu lebih kurang juga macam photos dia punya konsep propagation tu pun lebih kurang juga macam photos so that's why orang kadang ada yang confused panggil juga dia ni photos even though dia actually is a sindapsus family untuk perkongsian plant of the day hari ini saya mau cover pasal dia punya soal pasal dia punya light requirement pasal dia punya cara siraman macam mana lepas tu pembacaan dan juga propagation dia so stating kamu orang dari first video sampai ke hujung so the first one is dia punya soal requirement actually for the sindapsus ni dia tidak cerawet sangat pasal dia punya medium soal mixture dia kalau guna apa medium pun dia oke as long as itu medium yang kita guna tuh dia well-drain well-drain ataupun medium medium lah medium 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 drain contulah sebab kenapa saya cakap medium drain untuk saya punya sebab saya ada satu sindapsus exotica which is yang antara the biggest plant and then sekarang is a contoh paling baik untuk saya kasih kasih tunjuk sama kamu orang guys dia punya soal mixture ni actually memang yang jenis padat memang jenis padat bila dia punya soal mixture ni jenis yang padat saya kena lebih berhati-hati bila saya siram dia begitu so untuk saya punya silver hero ini saya punya ini sindapsus silver hero guys cantikan so untuk ni sindapsus silver hero dia punya soal mixture dia guna kokopit 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 so untuk yang kokopit punya ni senang lah bila kita siram dia punya air memang akan water flow dia tu kan memang laju 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 so tiada masalah lah cuma masalah kokopit as we know dia punya nutrition tu tidak berapa bagus eh tidak berapa bagus lah tidak tidak tahan lama dia sebab dia tidak tidak kandungan nutrition yang banyak ini saya punya jad satin jad satin sindapsus jad satin sangat saya suka sangat saya admire untuk sindapsus yang anula yang ini saya guna saya punya potimix sendiri saya guna potimix saya sendiri which is gabungan daripada cactus soil mix saya ada sekam padi biasa saya ada sekam padi bakar juga dalam ni dan saya ada simpan juga arang batu arang batu saya simpan juga arang kayu yang sedikit sedikit hancur tuh apa lagi saya simpan dalam ni ah oh iya saya ada simpan juga sedikit kokopit kokopit eh bukan kokopit kokopit itu kokohas sebab tu kokohas dia hold sedikit lebih lama air dengan dalam dia lah bila kita siram so iya itu dari segi soil soil mixture punya medium dia tidak cerewet untuk saya untuk pengalaman saya lah ini sindapsus dia tidak cerewet dari segi dia punya tanah so apa-apa tanah kamu guna dirumah jangan-jangan risau dia memang boleh dia memang boleh adapt adapt dengan baik so dari segi dia punya light requirement pula ehm bagi saya ini sindapsus ehm medium punya pencahayaan macam cahaya yang begini ni kan yang macam ni cerah-cerah begini ni dia ok sedar ehm kalau terlampau kena panas matahari yang terik tu ehm saya perasan dia tidak berapa dia tidak berapa anu dia tidak berapa suka cuma dia boleh tahan bila kena matahari yang terik tu tapi kita ada cover macam apa tu apa menama dia tu tinted tinted yang satu atau dua level tu kan which is dia tidak direct bah dia tidak direct sebab saya tidak pernah pula bagi diorang ni direct sun sebab saya tahu ehm kalau kita letak diorang ni as a indoor plant most of yang macam airway punya ni memang tidak tahan kalau kena direct sun diorang memang akan sunburn so itu ehm itu key point pertama yang saya tahu bila saya start bawa diorang masuk eh dalam saya punya rumah as a indoor plant saya so that's why saya tidak pernah try untuk simpan diorang direct ehm di tempat yang boleh dapat direct sunlight tapi itulah yang ini antara location tempat saya simpan dia antara yang paling dekat dengan sumber cahaya matahari yang direct which is kalau sebelah pagi dia boleh dapat ehm tiga ke empat jam punya cahaya matahari sebelah pagi tapi ehm dia dua kaki ke belakang lah ehm itu dia macam ok sikit ada saya try yang ehm yang begini punya kecil punya ini saya kasih lekat lekat ahm saya kasih dekat dengan cermin ehm yang panjang sikit jadi dia punya anu apa ini dia punya ehm direct sun yang diterima terus anu guys terus dia apa namanya terus dia kecut kecut jadi ehm bila saya perasan dia kecut kan masa saya tengok satu-satu yang lain kan terus saya ambil dia pindahkan ke cermin di sebelah yang saya ada tinted hitam baru dia macam ok sikit baru dia bounce balik so ya itu dari segi light requirement dia lah dari segi penyiraman air bila kita punya potting mix to well drain so senang untuk kita akan senang untuk kita pantau dia punya airflow punya anu lah so biasanya kalau saya macam yang ini saya punya silver hero saya akan angkat dia nih coba guys so saya akan siram habis siram habis dia penuh so air itu dia akan jatuh-jatuh lah kan dia akan jatuh-jatuh sambutlah macam ni aa sambut dia macam ni aa sebab diorang ni aa bronze tu aa root rot so bila terlebih air terlebih siram ehm diorang memang sangat sangat aa senang untuk buruk dia punya akar sebab kenapa saya cakap begitu saya ada pengalaman saya punya ni aa sindepsis algerius dulu actually dia bushi tapi disebabkan saya terlebih siram dia terlebih aa terlebih pantauan penyiraman saya dia punya family sebelah sini aa semua daun dia jadi kuning berguguran so saya dapat tau dari sana saya dapat tau oh saya terlebih water nih saya terlebih siram dia so saya step back balik siram aa terus saya cut dia nih aa sebab dia punya pasu besar sekitar itu kan sebab ada banyak family dia so saya saya potong dia saya aa kasih selamat yang tidak bahagian yang tidak buruk dia punya akar dan kemudian saya propagate dia di tempat lain masa tu saya masih ada kokovit saya punya stok sendiri so saya propagate dia aa masa tu dia just ada 4 tahun 4 ke 3 ya i think 4 so now dia sudah ada sudah banyak sedikit sudahlah so ini sindepsis algerius guys ini saya rasa senang juga mau dapat sekarang yang paling susah mau dapat aa this one aa jet satin ni so if kamu orang dapat jumpa di mana mana jet satin jangan kasih lepas terus beli sebab itu antara aa antara rare dalam sindepsis punya family juga dia orang prone to root rot so make sure jangan over water adalah lebih baik kalau kita under water sebab kenapa bila kita under water then kita bagi dia good water aa sebab bila kita under water then kita bagi dia aa good punya apa siraman bagi dia betul betul siramkan dia memang akan bounce back balik dia orang memang akan bounce back balik sebab dia orang aa saya punya experience aa memang sangat forgiving aa dari segi penyiraman bila kita under water dia orang tapi kalau over water i tell you memang kau tidak dapat kasih selamat sudah dia apapun kau buat tidak dapat sudah sebab bila sudah dia over water aa aa generally aa dia punya akar tu memang akan boleh berjakit antara akar yang dari satu akar ke akar yang lain so nasib baik masa itu saya dapat catch dia awal saya angkat terus saya kasih pisah-pisah dia punya akar dan saya sempat kasih selamat yang ini masa itu dia tidak ada few akar dia sudah yang berjangkit dan saya potong sejak bahagian yang memang aa apa itu yang buruk sudah itu kan aa saya tidak hesitate lagi saya memang terus potong biar propagate terus masuk dalam ini so ya antara family syndrapses ini yang paling emm slow grow lah untuk saya aa aa saya tidak tahu kenapa mungkin saya rasa aa kebanyakan orang memang are serious antara yang paling slow grow lah saya rasa ya itu dari segi penyiraman pula aa dia punya air emm dia punya air emm dia punya air actually dia tidak kisah kita bagi air apa kalau bagi dia air paip air filter pun ok sebab kadang-kadang kalau saya tidak sempat isi air filter saya sebab kadang kalau saya on saya punya air filter dia panas bahkan kalau sebelah pagi sebab saya on saya punya yang sambungan tu kan kuku tu dia panas so bila sambung tu dia panas takkanlah saya mau siram dorang ni dengan air panas yang begitu kan so kalau saya tidak sempat aa simpan air tu saya akan guna air pipe sejak setakat inilah almost aa one year almost 2 tahun lah sudah saya buat macam tu especially dengan saya punya ini exotica so dia tidak masalah dia tidak masalah terguna air pipe aa lagi satu saya tahu bila saya mau siram dia aa aa most of the syndrapses punya family aa dia punya daun ni akan aa bergulung begini dia curly lah dia curly so ini ini salah satu sampel yang baik actually hari ni hari minggu ialah hari aa siram dia sudah ini untuk pot yang ini dia sebabkan dia punya tanah ni sangat padat seminggu sekali seminggu saya tidak tipu seminggu sekali saya siram dia bila saya nampak aa semua daun dia ni kan aa sudah begini ni aa sudah begini ni yang bergulung-gulung ni aa memang itulah saya punya signal untuk siram dia most of the signal aa aa untuk syndrapses family memang bila daun dia sudah bergulung bermaksud saya mau air saya mau air ya macam saya cakap aa aa since saya tahu dia punya potting mix dengan jenis padat so saya tunggu dia betul-betul kering betul-betul kering baru saya bagi aa aa good aa drink untuk dirang baru saya kasih minum dia puas-puas aa aa kasih sudah saya siram habis kan saya tunggu lagi dia saya rendam lagi dia dekat besen bagi dia serap sendiri lagi itu air minum sendiri itu air after 2 or 3 hours baru saya angkat dia dan saya simpan di tempat asal itu saya punya aa aa itu saya punya cara untuk aa aa saya punya syndrapses family aa aa most of them lah yang cara saya aa jaga aa aa dari segi perjiraman so dari segi fertilizing pula untuk saya punya syndrapses memang tiada guna osmocol aa aa once once saya siram dia orang aa aa dalam sebulan dua kali macam tu saya akan agak lah sama juga dengan yang houseplant saya yang lain aa aa dalam sebulan dua kali mana yang saya tidak guna baja tu saya akan simpan sedikit tu liquid fertilizer dalam dia orang punya air dan saya akan siram aa 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 begitulah tapi tidak banyak saya tidak saya akan simpan aa aa banyak tu liquid fertilizer dalam dia punya air yang yang saya guna untuk siram tu saya tidak akan guna banyak saya guna aa aa penutup dia tu yang macam tutup ubat yang selalu kita dapat tu dari hospital tu kan aa aa penutup kan aa saya simpan setengah jat setengah jat dalam aa aa dalam bekas air aa aa dalam bekas air aa aa 2 liter punya bekas air aa aa saya kasih goncang habis isi dia hasi goncang habis dan baru saya guna untuk siram dia orang itu dalam sebulan dua kali lah saya buat sebab memang aa aa to be honest memang dia orang ni saya tidak aa aa simpan bajak osmocod tidak tiada sebab bukan saya tidak mahu simpan mungkin sebab saya tidak mahu kenapa saya tidak mahu ya tau saya tidak maulah saya tidak guna ok so dari segi propagation pula dari segi propagation untuk sindapsus punya family sama macam photos so saya ambil balik ini sisi exotica so ini dia punya node so ini node dimana kita kita adalah kita punya keypoint untuk kita propagation dia potong dia untuk propagation so ini aa nampakkah guys so ini dimana saya potong aa dulu untuk saya buat propagation so bila saya sudah potong dia dia akan keluar aa in between dia punya node tu ini node kan kan so ini dia sorry guys so ini dia punya node so dia akan keluar aa cabang baru di sana juga tu nanti so ini ialah daun yang baru aa keluar selepas saya cut dia daripada aa tempat yang saya buat propagation dulu hmm begitulah senang sejak propagation dia kisahlah dia punya propagation punya method aa aa kalau saya saya lebih pro kepada untuk untuk sindapsus punya family saya pro kepada water propagation aa sebab saya rasa macam ada senang sedikit untuk saya pantau dia punya akar dan stem punya aa progress tapi kalau macam mau aa potong aa simpan terus ke soil pun tidak masalah okey juga tapi kalau mau guna semi hardraw pun okey juga hmm ya aa apa lagi aa aa so ekstra untuk kamu orang guys dari segi orang guys dari segi penggunaan pot apa yang sesuai bagi saya tiada masalah guna aja apa-apa pot yang kita ada saya pun guna recycle pot juga nih kalau kalau tiada kan habis sudah saya guna recycle pot sejak cuma aa cumanya bila anu kan macam ni aa tempat simpan dia tu semua pun anubah semua pun sama rata so apa saya buat saya cari planter ini saya beli dekat eco shop lama sudah aa saya letak planter dia aa pot as a planter bagi dia macam cantik sikit lah aa dia punya display macam cantik sikit lah aa dia punya display macam cantik sikit lah begitu aa since ni sindapses antara house plan yang aa sedang aa easy care for the beginners so my next week tu saya sudah kasih prepare diorang antara salah satu juga saya punya aa easy house plan for the beginners aa saya rasa saya ada simpan aa ini jet satin as one of the aa rare plan for the beginners which is next week punya video so state in kamu orang so jangan lupa subscribe saya punya youtube channel so that kamu boleh oke nampak saya punya upcoming videos for next week nampak saya punya upcoming videos for next week so jangan lupa aa aa ya ini jet satin oh so oke guys itu sajalah perkongsian aa sharing bukinaan sindapses punya house plan so make sure guys kamu orang subscribe saya punya youtube channel untuk more upcoming video untuk more upcoming videos for next week and next week and next week so banyak lagi share aa banyak lagi yang saya akan share saya akan berkongsi saya punya information berkongsi saya punya tips so guys if kamu tidak keberatan aa boleh share dengan saya juga apa house plan yang kamu ada aa aa dan yang kamu tiada please komen di bawah ruangan komen antara house plan yang saya share sama kamu ni aa aa mana yang paling senang mana yang paling senang mana yang paling susah sepanjang kamu punya entire journey aa aa kumpul ni sindapses as antara kamu punya salah satu house plan di rumah so ya guys that's all for todays video aa jumpa lagi kita next week which is hari selasa aa 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 as i mentioned tadi aa aa new upcoming video so make sure kamu stay tune aa aa thank you so much for clicking this video and thank you so much for clicking this video untuk hari ini i hope kamu orang enjoy saya punya perkongsian hari ini saya berharap kamu dapat aa 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 sedikit serba sedikit aa aa tips dan information aa aa bukinaan sindapses family aa aa kalau kamu ada mau pertanyaan dimana saya mau dapat saya punya aa dimana saya dapat saya punya aa aa sindapses yang saya ada ni aa aa pun boleh komen di bawah tidak masalah nanti saya kasih tau kamu juga dimana saya beli dorang ni dimana saya dapatkan dorang ni and thank you so much selamat berpuasa assalamualaikum selamat berpuasa assalamualaikum jumpa lagi kita guys bye bye ciao stay safe stay safe kamu orang